Intro Halo murid-murid semuanya kembali lagi di video pembelajaran mata pelajaran PKN kelas 4 SD Murid-murid hari ini pada pelajaran PKN kelas 4 SD kita akan membahas mengenai Pancasila Nah murid-murid siapa yang sudah lupa isi dari Pancasila? Ayo ada yang lupa tidak? Miss harap tidak ada yang lupa sila-sila tiap Pancasila Mengapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara kita Dasar negara itu apa ya? Nah sebelum disbahas kita akan mengetahui dulu apa itu dasar negara, apa itu arti dari Pancasila Nah murid-murid hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku cetak halaman 3 sampai halaman 4 Pancasila merupakan istilah yang tercantum di dalam kitab suta soma karangan emputan tular Pancasila berasal dari kata panca dan kata sila Arti kata panca adalah 5 dan arti dari kata sila adalah prinsip atau dasar negara Indonesia Nah apabila 1 sila hilang berarti bukan Pancasila Karena Pancasila itu terdiri dari 5 sila Oke? Nah murid-murid tadi kan di awal Miss bilang Pancasila harus dihafal Agar menjadi warga negara Indonesia yang baik kalian harus hafal Mengapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara kita Betul? Dasar negara itu apa sih? Dasar negara merupakan sikap hidup atau pandangan hidup Nah sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Artinya semua peraturan di Indonesia bersumber dari Pancasila Nah murid-murid maksudnya apa sih? Nah sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Berarti semua peraturan di negara kita Negara Indonesia bersumber dari Pancasila murid-murid Sama seperti di sekolah kita Di sekolah kita memiliki beberapa peraturan Ya ada peraturan apa saja Kalian masih ingat tidak peraturan apa saja yang ada di sekolah kita Yang pertama contohnya tidak boleh datang terlambat Sebelum pukul 7.30 murid-murid sudah berada di sekolah Kemudian mengantri saat berada di kamar mandi Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan Agar lingkungan kita tetap bersih Lingkungan sekolah kita Kemudian apalagi ya Menggunakan pakaian yang rapi dan bersih Nah itu adalah beberapa peraturan di sekolah kita Fungsi peraturan itu dibuat untuk apa sih? Peraturan dibuat agar semua berjalan dengan baik Ya contohnya Seperti kalian harus mengantri saat berada di kamar mandi sekolah Toilet sekolah Supaya apa? Supaya tetap kelihatan rapi Kalau coba lari-larian Terus serobot-serobotan antrian Pastinya tidak rapi Yang ada kalian jadi berantam, ribut Ya benar ya Kemudian tidak boleh datang terlambat Harus berada di sekolah sebelum pukul 7.30 Fungsinya apa sih? Gunanya untuk apa sih? Buat kalian Supaya kalian menjadi murid-murid yang lebih disiplin Seperti itu Nah itu beberapa contoh peraturan di sekolah kita Sama seperti ini Pancasila Pancasila merupakan dasar negara kita Pancasila sebagai dasar negara kita Berarti semua peraturan pemerintahan Peraturan yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila Ya dari 5 sila itu Maka dari itu murid-murid Tidak boleh ada peraturan Yang bertentangan dengan kelima sila Pancasila Oke Jadi tidak boleh ada peraturan di negara Indonesia kita Yang bertentangan dari 5 sila tersebut Nah selain Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Indonesia Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia Maksudnya Pancasila merupakan ciri khas masyarakat bangsa Indonesia Murid-murid Pancasila hanya ada di Indonesia Oke Jadi Pancasila merupakan ciri khas bagi kita Bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Sudah ada dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum merdeka Nah setelah merdeka Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai dasar negara Yang juga sebagai identitas negara Indonesia yang berdaulan Nah murid-murid setelah penjelasan Miss tadi Miss harap Kalian bukan hanya menjadikan Pancasila itu sebagai hafalan Pancasila itu hanya dibacakan setiap pagi sebelum memulai pelajaran Pancasila itu hanya dibacakan saat upacara Miss harap bukan hanya seperti itu Oke Kita harus memaknai sila-sila dari Pancasila tersebut Memaknai maksudnya Seperti yang tadi Miss jelaskan Dasar negara Indonesia Pancasila itu dasar negara kita Jadi semua peraturan dan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari itu Bersumber dari Pancasila Oke Mari kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari Oke Agar ke depannya kita menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik Nah sebelum menutup pelajaran Miss Mamu Kita bacakan Pancasila bersama-sama Oke Seperti yang sudah Miss bilang tadi Bagi yang sudah lupa ayo dihafal lagi Oke Kita baca bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Baiklah murid-murid sekian Penjelasan singkat dari Miss mengenai arti Pancasila Dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Lebih banyak berlatih Banyak belajar di rumah Semangat belajar Bye-bye Baiklah murid-murid sekian Baiklah murid-murid sekian